Seekor babi hutan di Garut tiba-tiba seruduk kedai bakso. Kehadiran si babi hutang yang kerap disebut si bagas atau babi ganas itu bikin panik penghuni kedai. Kejadian tersebut terekam CCTV lalu viral di lini masa media sosial. Setelah ditelusuri kejadian itu terjadi di salah satu kedai bakso di Jalan Lewigoong, Desa Cipariunan, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kejadiannya hari minggu kemarin sore hari. Seekor babi hutan yang entah dari mana datangnya tiba-tiba nyeruduk. Masuk ke kedai bakso, Ujar Sarit, warga sekitar saat dihubungi. Kamis, 13 April 2023, ia menuturkan, babi hutan itu juga langsung melarikan diri keluar kedai saat warga mencoba menghalaunya. Si bagas kemudian menabrak bengkel yang berada di seberang kedai bakso. Kami menduga babi yang biasa dipanggil si bagas atau babi ganas itu penghuni Gunung Haruman, kata Sarit, warga sekitar. Gunung Haruman juga dipercaya warga sekitar sebagai kawasan yang dihuni oleh binatang buas termasuk babi hutan. Sarit menyebut kawasan tersebut juga dirawat oleh warga sekitar agar kondisi alamnya tetap asri. Dari rekaman CCTV si bagas terekam masuk ke kedai bakso, kemudian menaiki meja dan menumpahkan sejumlah bumbu. Sejumlah karyawan di kedai tersebut terlihat ketakutan saat si bagas tiba-tiba nyeruduk kedai tersebut. Sejumlah warga yang berada di lokasi tersebut juga terlihat panik saat si bagas, binatang buas tersebut kemudian keluar melintas jalan. Ia sempat menabrak bengkel di seberang jalan lalu kabur ke arah sawah. Demikian Sidki Algifari, Garut, Tribun Jabar.